Pemberantasan peredaran narkoba terus digalakkan pihak kepolisian. Kali ini tim Black Panther dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil menggalakkan penyeludupan 3,9 narkoba jenis sabu-sabu. Awalnya polisi melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku saat berada di kamar hotel di Kecamatan Tenayan, Raya Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan dua butir pil ekstasi dan paket sabu dalam mobil pelaku. Tim Black Panther lalu melakukan pengembangan ke sebuah rumah di Jalan Meranti, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Dalam penggerbekan kembali diamankan seorang pelaku lainnya beserta barang bukti sabu seberat 3,9 kg dan 1 pucuk senjata api air gas gun yang disimpan dalam lemari saat dilakukan penggeledahan. 4 kg kurang sedikit dengan mengamankan dua tersangka inisial RRF di salah satu hotel di Jalan Hantuan Kuling. Jadi ini merupakan penelitian yang cukup lama pengembangan dari jaringan sebelumnya yang kita coba melihat rek-rekordnya. Dari barang bukti sebesar 3,904 ini ternilai 3,9 miliar atau 4 miliar kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 23.500 generasi muda untuk bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan api air gas gun. Kedua pelaku beserta barang bukti 3,9 kg sabu lalu dibawa ke Mako Proresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut. Defendrawan dan Ivo Alidra melaporkan.